Halo, selamat datang di channel pria yang bertumbuh, channelnya pria sejati. Pada kesempatan kali ini, gue akan membagikan gimana caranya agar wanita itu nyaman sama kalian. Sebenarnya, wanita itu pengennya dia diperlakukan seperti ini. Yang pertama bro, cewek itu suka banget yang namanya kemesraan. Jadi kalau lo mesra-mesraan sama cewek, cewek itu bakal suka banget sama kalian. Kalau misalkan cewek kalian itu gak suka mesra, itu sudah tanda bahwa cewek kalian itu gak cinta sama kalian. Jadi lo harus bisa menerima kenyataan bro, ketika cewek cuek sama lo gak mau mesra-mesraan sama lo, itu sudah tanda bahwa cewek ini gak cinta sama kalian. Dan lo juga harus ingat satu dua fakta, wanita itu bisa nikah tanpa cinta. Bahkan wanita bisa menjual harga dirinya demi uang, tanpa cinta. Lo harus pahami itu semua bro. Kemesraan itu adalah bukti bahwa wanita itu benar-benar cinta sama lo setulus hatinya. Ketika wanita bisa mesra sama lo, maka kemistri lo, ikatan lo sama cewek itu bakalan meningkat sangat tinggi. Nah, kemisraan seperti apa yang wanita inginkan? Pertama bro, wanita itu suka dipanggil sayang. Dipanggil sayang ini gak harus dipanggil sayangnya, tapi panggilan-panggilan tertentu. Setiap hubungan, setiap manusia itu kan pasti punya panggilan sayangnya masing-masing. Entah itu baby, entah itu babe, entah itu bun, dan lain sebagainya. Lo bisa pilih dan sesuaikan dengan karakter dari hubungan kalian masing-masing. Nah, kemisraan ini bisa kalian tunjukkan ketika kalian ngobrol sama cewek. Lo harus sering banget menguji dia, tapi ya jangan berlebihan juga gitu. Nah, banyak sekali gue lihat cowok-cowok itu yang jarang banget menguji pasangannya. Kenapa cowok jarang menguji pasangannya? Ya, karena cowoknya sendiri gak pernah dipuji, sesimpel itu. Kalau lo pengen cewek lo nyaman sama lo, ya lo coba kasih pujian sama cewek tersebut. Dan contoh kemisraan yang ketiga adalah, kalian harus sering memberikan motivasi kepada cewek kalian. Motivasi ini ya bisa berupa, lo bener-bener apa ya? Membimbing dia ke jalan yang benar, ngasih tau dia, oh yang bagus begini, yang buruk begini, dan lain sebagainya. Lo harus siapkan beberapa kata-kata motivasi biar dia itu semangat untuk hidup, biar dia itu semangat untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dia. Nah, cara ini sangat efektif banget, bro. Dan cara ini jarang digunakan sama para cowok. Padahal, cewek itu mudah banget uluk dengan kata-kata. Tapi kata-kata yang dimaksud itu adalah kata-kata yang memotivasi cewek tersebut. Untuk menjalani hidupnya, biar cewek itu moodnya naik, atau kata-kata yang membuat potensi dari cewek ini bisa keluar. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam hal yang kedua. Yaitu, cewek itu suka banget dengan sentuhan fisik. Sentuhan fisik di sini, kalian bisa menggunakan tangan kalian, atau menggunakan badan kalian. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kalian itu menggunakan tangan kalian untuk pegangan tangan. Nah, pegangan tangan di sini yang paling sederhana adalah, ketika lo jalan sama cewek, lo harus gandeng tangannya dia. Lo minta cewek untuk ngegandeng tangan lo ketika lagi jalan ke mal atau jalan ke manapun. Contoh yang kedua adalah, ketika kalian ngobrol sama cewek, maka lo harus pegang tangannya dia. Lo harus elus-elus tangannya dia. Lo harus memainkan tangannya dia. Ini sangat penting sekali, bro. Agar apa? Agar kalian itu punya kemisteri ikatan yang nyata melalui kontak fisik. Dan ini juga jarang sekali dilakukan sama cowok. Ketika lo ngobrol, contoh lain juga lo bisa menggunakan dengan menyenderkan kepalanya dia di undang lo. Itu juga bisa. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tatapan mata. Wanita itu ternyata mudah lulu dengan tatapan mata. Tapi tatapan mata di sini bisa kalian kombinasikan dengan sentuhan fisik. Jadi ketika lo ngobrol sama cewek, ya lo harus menatap matanya dia gitu. Ketika lo ngobrol sama cewek, lo tatap matanya dia. Kemudian lo bisa elus-elus rambutnya dia. Pegang tangannya dia. Pegang pipinya dia gitu. Sehingga cewek itu bener-bener merasakan bahwa lo itu ngobrol sama dia melalui hati. Nggak hanya mulut doang, tapi hati lo itu juga nyantai. Dan cewek itu suka dengan hal tersebut, bro. Tapi kalian jarang melakukan hal seperti ini. Kalian menganggap hal ini norak. Kalian mungkin menganggap hal ini tuh receh banget. Padahal cewek itu suka dengan perlakuan yang seperti ini. Gue yakin banyak diantara kalian mungkin akan malu melakukan hal seperti ini. Akan kayak ngerasa norak atau ngerasa gimana gitu. Tapi inilah yang memang wanita suka. Sekali aja lo lakukan hal tersebut kepada wanita yang memang tepat. Dia pasti akan langsung bucin sama kalian. Itu aja yang dapat gue sampaikan kalau kalian butuh informasi romansa yang lebih dalam. Teknik-teknik romansa yang lebih patent. Kalian bisa membeli e-book dari pria bertumbuh. Dan kalau kalian mau curhat atau konsultasi. Kalian bisa hubungi link yang ada di deskripsi. Gue tunggu curhatan kalian di whatsapp. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa bahagia, salam pria bertumbuh, dan semangat bro.